selamat menikmati untuk menjadi kali ini saya akan berkegiatan pergi berbelanja untuk kebutuhan food prep ataupun kebutuhan stok isi kulkas saya untuk satu minggu ke depan jadi kali ini saya sudah siap-siap saya sudah memakai masker dan juga saya sudah membawa catatan apa saja yang harus saya beli ya kemudian saya sudah menyiapkan kunci motornya nah temenin terus kegiatan saya di hari ini ya teman-teman jangan di skip 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 terima kasih teman-teman jadi ini adalah kegiatan saya di hari apa ya hari senin kalau nggak salah tetapi ini satu minggu sebelum saya sebelum kita memasuki bulan suci ramadhan untuk balan jam mingguannya untuk food prep saya tentukan budget itu 200 ribu rupiah per satu minggu ya teman-teman jadi ini tuh untuk satu minggu sebelum romadhan ya nah semoga teman-teman berkenan meskipun ini bukan video terbaru terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah klik video ini nah disini saya sudah akan menaiki motor jadi saya pergi sendiri berbelanja ke pasar ya biasanya saya itu ditemenin sama pak suami nunggu beliau libur gitu ya teman-teman karena kali ini tuh saya udah kelewat biasanya kan hari satu sabtu ataupun ahad gitu ya nah kali ini saya belanjanya hari senin jadi suami saya nggak bisa nganter akhirnya saya belanja sendiri yaudah deh nggak papa gitu ya nah mohon maaf sekali saya nggak merekam ketika saya berbelanja di pasar itu karena memang agak ribet saya belanja apa saya bawa kresek besar dan berat gitu ya saya simpatkan dulu sehingga di rumah makan ataupun warteg gitu ya teman-teman karena ini kan saya belanja udah agak kesiangan jadi saya rasa udah nggak sempat untuk masak karena pak suami itu biasa makan siang di rumah jadi saya beli aja untuk kali ini nggak papa deh gitu ya nah setelah beli teman-teman saya lanjut pulang nah coba teman-teman lihat itu dia belanjaan saya benar-benar full satu kresek itu dan isinya lumayan berat teman-teman jadi saya nggak bisa merekam ketika di pasar berbelanja itu ya nah disini bisa teman-teman lihat saya benar-benar merasa keberatan gitu ya dengan bebawaan gitu ya teman-teman kemudian saya akan membuka ataupun unboxing gitu ya membuka isi dari belanjaan saya kali ini nah disini saya membeli telur satu kilogram harganya itu 23.500 rupiah jadi kali ini tuh memang harga telur lagi agak stabil gitu ya teman-teman biasanya kan agak naik sampai ke harga 26.000 rupiah maaf sunda saya kebawa nah kemudian saya membeli buah-buahan saya nggak tahu harga semangka gitu ya itu berapa gitu cuman yang saya inget tuh harga nanas karena saya itu sering membeli nanas biasanya harganya 10.000 nah kemudian disini saya juga membeli pepaya dan buah naga untuk buah-buahan ini saya membeli dengan harga 50.000 rupiah saya mendapatkan 4 macam buah semangka, nanas, pepaya dan juga 2 buah naga gitu ya saya beli dengan harga 50.000 rupiah kemudian untuk yang kresek ini saya membeli dengan harga 30.000 rupiah teman-teman mahal nggak sih? ya karena butuh tetap saya beli ya teman-teman nah disini saya membeli jahe seperempat itu harganya tetap stay tune ya teman-teman harganya itu 15.000 per seperempat jadi saya selalu rutin beli gitu ya karena sering beli jadi saya selalu tahu gitu perkembangan harga jahe nah untuk serai dan juga jeruk nipis saya beli dengan harga 5.000 rupiah kemudian ada bawang putih saya membeli dengan 5.000 rupiah juga dan ada kunyit harganya 5.000 rupiah juga jadi semuanya itu 30.000 rupiah untuk per satu kresek yang tadi ya teman-teman nah kemudian disini saya membeli cabai, tomat, kacang panjang dan juga apa ya yang disini tuh kalau nggak salah sama tomat gitu ya teman-teman saya membeli tuh harga 16.000 rupiah kalau nggak salah nah untuk cabainya saya dapatkan segini oh iya ada tambahan asam gitu ya ini biasa saya buat untuk jejamuan nah ini pun ada tomat dan ada kacang panjang ya teman-teman oh iya teman-teman kacang panjang itu walaupun udah dimasak, udah dipotong-potong tetep ya namanya itu kacang panjang walaupun udah nggak panjang lagi maaf lebay sedikit, bercanda nah disini ada tomat ya teman-teman kemudian setelah itu saya juga di toko berikutnya lagi bukan di toko, di warung gitu ya di lapak berikutnya lagi saya membeli bawang daun ada wortel dan juga saya membeli jamur ini tuh namanya jamur apa ya teman-teman jamur kancing atau jamur apa tuh satu lagi apa ya ya pokoknya jamur seperti inilah ya teman-teman saya nggak tahu namanya cuman saya ini lagi suka jamur yang seperti ini dulu biasanya saya beli jamur enoki cuman karena beredar kabar bahwa enoki ini mengandung apa gitu ya jadi saya agak serem jadi saya pindah ke jamur yang seperti ini ya teman-teman ataupun jamur tiram nah ini untuk kacangnya akan saya potong-potong kacang panjang yang sudah dipotong tetap aja kacang panjang nah disini memang nggak begitu banyak ya teman-teman yang saya belanja eh yang saya beli maksudnya karena memang terkadang memang ada sisa ya teman-teman stok kulkasnya ini lebih dari satu minggu karena memang pas suami saya ini kan bekerja biasanya makan siang di rumah tapi kadang kalau pas lagi sering sering keluar gitu ya ada acara di kantor ataupun acara kemana gitu ya jadi dia tuh makannya bersama teman-teman di kantornya gitu nah makannya jadi sering bersisa stoknya gitu melebihi dari satu minggu gitu ya teman-teman nah kemudian saya pun membeli ini ada daun pepaya teman-teman kalau bahasa Sundanya itu daun gedang nah ini daun pepayanya agak kecil-kecil saya suka kemudian saya membeli sawi hijau nah untuk sawi disini saya kira ada yang busuk ternyata bukan itu dari batang yang lain gitu ya teman-teman jadi saya lap nih udah bersih kan nah untuk sayuran saya simpan tanpa dicuci dulu ya teman-teman karena kalau dicuci nanti kan kena air gitu bisa cepat busuk jadi lebih baik sayurannya langsung saya potong-potong seperti ini kemudian saya simpan insyaallah ini bisa bertahan sampai beberapa hari ke depan bahkan sampai satu minggu masih bisa bertahan ya teman-teman nah disini pun saya membeli toge nah untuk di tempat yang terakhir saya belanja itu saya membeli daun pepaya sawi dan juga toge ini togenya harga 2000 kayaknya agak mahal ya teman-teman biasanya saya membeli toge di lapak yang lain tuh agak banyak gitu ya cuma pas disini tuh daun pepaya daun pepayanya agak murah gitu ya maafkan saya agak belibet di tempat lain biasanya daun pepaya segitu sampai 3500 gitu ya nah untuk ya toko yang terakhir tadi tuh di bapak-bapak yang itu tuh harganya cuma 2500 aja alhamdulillah murah nah kemudian saya langsung menyimpan ataupun menata ke dalam kulkas ya teman-teman kalau untuk penyimpanan biasanya teman-teman pun udah pasti tau ya gimana cara menyimpan sayuran yang baik supaya bisa bertahan lama gitu ya dan memang untuk food prep ini bener-bener solusi untuk bisa lebih berhemat ya teman-teman jadi intinya itu hemat itu bukan berarti pelit tetapi kita sebagai berumah tangga bisa lebih mengatur mengontrol keuangan kita ya teman-teman nah disini saya masih stok punya eh masya Allah saya masih punya stok kurma kemudian saya juga masih punya stok apa tuh petek masih ada petek ya teman-teman nah untuk buah-buahan saya masukkan ke bagian terbawah dari kulkas ini ya saya masih punya belibi waktu itu saya beli di geria ya oh iya teman-teman semua sudah food prep belum sih kayaknya udah ya nah semoga apa yang kita terapkan sebagai ibu rumah tangga semoga kita apa disertai dengan keberkahan ya teman-teman nah disini kulkas saya maaf kulkas saya freezer nya udah gak ada tutupnya kemudian kali ini saya gak sempat membersihkan itu tuh bunga es nya agak banyak ya teman-teman nah ini saya pun punya kurma lagi saya dikasih sama umi saya gitu kemarin jadi alhamdulillah punya stok tambahan kurma gitu ya dan ada tape juga ya teman-teman nah untuk perbawangan saya simpan seperti ini saja ya insyaallah ini lebih awet nah teman-temanku sekian dulu video dari saya kali ini semoga teman-teman berkenan terima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu menonton video saya yang punya channel yang gak punya channel terima kasih banyak ya saya ucapkan terima kasih semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua sampai disini dulu video saya kali ini semoga ada manfaatnya semoga ada faedah yang bermanfaat untuk kita semua terima kasih ya teman-teman sampai jumpa di video berikutnya semoga kita semua dalam keadaan sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh